Halo everybody, selamat datang di segmen Murah Meriah, yaitu segmen khusus game-game indie yang terkenal punya harga yang cukup ramah kantong. Dan gue, Antoni, akan menjadi pengisi untuk segmen Murah Meriah ini. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah review game indie unik yang berjudul Degrees of Separation. Seperti yang kita tahu, bahwa game dengan fitur co-op sepertinya mulai menjadi tren baru di 2018 dan 2019 ini. Dimulai dari munculnya game Unraveled 2, atau ada juga A Way Out dengan Story Driven yang cukup asik. Dan mungkin masih banyak game dengan sistem co-op yang kedepannya akan terus dirilis agar genre co-op game ini gak kehilangan momentumnya. Kali ini Degrees of Separation jadi salah satu main baru di dunia co-op game di 2019. Sebuah game puzzle dengan grafik 2D platformer buatan Moondrop ini mungkin cukup asik dan menarik bagi kalian penyuka game co-op. Dan tentunya bagi kalian juga yang suka dengan game puzzle yang cukup rumit dan membutuhkan fokus dan ketelitian yang tinggi. Karena menurut gue game ini punya kompleksivitas puzzle yang cukup rumit dan juga sejujurnya gue gak jago-jago amat main game yang berpuzzle kayak gini. Setelah mendengar impresi singkat gue, mari kita mulai reviewnya. Check this out. Tim Excalibur adalah memory DDR4 dengan desain estetika yang menarik, harga sangat kompetitif, performa yang tergolong tinggi, dan cocok dengan mayoritas RGB software motherboard. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Degrees of Separation adalah sebuah game puzzle 2D platformer yang menawarkan sebuah gameplay co-op, grafik non indah dan smooth, dan story yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal di industri game, yaitu Chris Evelyn. Bagi kalian yang gak tau, Chris Evelyn adalah penulis naskah terkenal yang menulis cerita dari game Fallout New Vegas. Bicara tentang story, game ini memuat sebuah cerita romantis antara kedua karakter pasangan yang terpisah karena perbedaan elemen yang mereka miliki. Kedua pasangan tersebut bernama Amber dan Rime. Keduanya memiliki ability dalam mempengaruhi cuaca di sekitar mereka, dan power tersebut digunakan untuk menjelajahi dunia fantasi yang disuguhkan di dalam game. Cerita yang diberikan juga related dengan sebuah dongeng atau fairy tale pada umumnya. Hal itu ditunjukkan dengan adanya cerita raja, dragon atau naga, dan sebuah kastil dengan dunia yang penuh dengan keindahan alam. Masuk ke dalam gameplay, game ini menggunakan perspektif dua dimensi di dalam satu layar dengan dua karakter yang harus dikendalikan. Kita diberikan dua opsi apakah kita mau memainkan game ini berdua dengan teman kalian, atau bermain sendiri dan mengendalikan kedua karakter sekaligus. Kedua karakter memiliki ability yang berbeda seperti Amber yang bisa memaraskan lingkungan sekitarnya, atau Rime yang dapat meninginkan lingkungan sekitarnya juga. Kedua ability tersebut digunakan untuk melewati beberapa obstacle yang berbentuk puzzle, dari membuat sebuah snowball untuk memanjat, atau memanaskan air yang beku demi melewati obstacle yang ada. Kita juga diberikan tugas untuk mengumpulkan scarf sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk ke dunia baru melewati pintu atau sejenis warp di dalam game. Tentunya untuk mendapatkan scarf, kita harus menyelesaikan puzzle yang diberikan. Jadi scarf ini berguna sebagai patokan kalian apakah kalian berhasil menyelesaikan puzzle dan obstacle tersebut atau tidak. Tentunya kita tidak perlu 100% dalam mendapatkan semua scarf untuk memasuki wilayah baru. Berhubung setiap puzzle juga memiliki kesulitannya masing-masing. Jadi kita juga diberi kebebasan untuk mengambil scarf mana saja yang sesuai dengan kemampuan kita dalam memecahkan puzzle. Seiring dengan area yang kita lewati, kita akan menemukan sebuah ability baru yang membantu kita dalam menyelesaikan puzzle yang ada. Dan tentunya hal ini termasuk ke dalam mekanisme yang cukup mendukung, karena tanpa ada ability yang baru atau tantangan baru di setiap area, maka game ini akan terasa sangat repetitif dan membosankan. Apalagi kalian yang gampang frustasi sama puzzle yang disuguhkan kayak gue. Ability baru yang dimaksud seperti sebuah tongkat yang bisa membuat tangga, sebuah barrier yang dapat meledak jika kedua karakter bersentuhan, beberapa area yang tidak terpengaruhi akan ability mereka dan masih banyak lagi. Game ini memiliki area yang cukup luas, dan jika kedua karakter berjaga jarak agak jauh, layar kalian akan berubah menjadi split screen. Menurut gue hal ini menjadi agak ribet dan mempersulit kita jika kita terpisah dari jangkauan layar kita ini. Untungnya game ini menyuguhkan sebuah fast travel dalam bentuk batu layaknya checkpoint, agar kita bisa kembali ke bagian batu lainnya jika kita terpisah terlalu jauh dengan karakter lain atau jika kita terlewati puzzle yang belum kita pecahkan, tanpa harus berjalan kembali ke arah yang berlawanan. Voice over dari game ini menurut gue bagus, khususnya bagi kalian yang mengerti bahasa Inggris, karena suara yang dideliver dalam bentuk narrator ini cukup konsisten sesuai dengan gerakan atau momen yang kita lakukan, dibantu dengan alunan musik yang kece yang bikin cerita dari game ini semakin dramatis. Kesimpulan dari gue, game ini menjadi salah satu game indie co-op underdog yang menurut gue harusnya bisa diapresiasi lebih, khususnya dari segi pembawaan cerita dan puzzle yang diberikan. Fitur co-op di game ini juga sangat berguna, karena gue sangat menyarankan kalian untuk bermain berdua dengan teman, supaya kalian bisa menggunakan dua otak dalam memecahkan puzzle yang gue sendiri burn out pada saat memainkannya sendiri. Game ini cocok bagi kalian penyuka game puzzle yang memiliki grafik yang enak dipandang tentunya, serta story dari sebuah dongeng yang cukup menarik yang dapat membantu merefresh imajinasi kalian dalam bentuk visual story. Puzzle yang diberikan juga beragam, yang pasti gak ada tuh yang namanya puzzle yang sama dan mudah dipecahkan, karena puzzle tersebut memiliki keunikannya sendiri sesuai dengan ability yang kita dapatkan di setiap area yang ada. Game ini sebenarnya dirilis pada tanggal 14 Februari 2019, jadi menurut gue, game ini emang cocok banget bagi kalian yang bermain bersama kopel kalian. Karena ini game bukan buat jomblo, kalau menurut gue ya. Sayangnya game ini masih belum memiliki fitur online co-op, tetapi ke depannya Moondrop menjanjikan agar fitur online co-op disematkan di update selanjutnya. Oke, so that's it guys untuk review gue di Degrees of Separation. Semoga review ini bisa bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memutuskan membeli game ini atau tidak. Sebagai catatan, game ini ada di harga Rp108,999 di Steam dan game ini juga dirilis di platform Switch. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like dan share jika kalian suka video ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video dari kita. Jangan lupa buat follow Instagram TheLazyMonday kalau mau tahu berita update tentang industri game. dan kalau kalian mau interaksi dan kenal dekat dengan gue bisa follow di at antoni__1. So, thank you guys for watching once again and I'll see you guys on the next video and bye-bye guys. We've come out a now. Bye guys. Bye now. Bye now. Bye. Bye now. Bye. Bye now. Bye.